Pemirsa kami sore, Direkturat Tindak Pidana Siber Baris Kerim Polri menggelar konferensi pers terkait penangkapan sejumlah petinggi dan anggota koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau kami. Total sebanyak sembilan orang resmi ditapkan sebagai tersangka karena memenuhi unsur pidana penyebaran berita bohong dengan pola hasut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Penangkapan berawal dari terdeteksinya ujaran kebencian yang disebarkan melalui media sosial hingga mengakibatkan tindakan anarkitis terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Para tersangka disebut menyuplai logistik seperti molotov hingga batu untuk merusak fasilitas umum maupun kedaraan dinas polisi. Dari WAG Group tadi, tadi dia mengumpulkan uang untuk mensuplai logistik. Itu sudah baru terkumpul 500 ribu. 500 ribu sudah terkumpul. Kemudian juga ada atapnya pun sudah kita cita. Itu sedang mengumpulkan masa sambil bagi nasi bungkus. Dia menyampaikan itu arahan di sana. Semuanya sudah kita jadikan para bukti, nanti kita jadikan untuk di sidang pengadilan. Semuanya sudah di BAP dalam pemeriksaan semuanya ini. Polisi mengamankan barang bukti diantaranya tangkapan layar percakapan di WhatsApp Group, Facebook, serta Twitter. Sementara barang bukti fisik yang disita diantaranya molotov, chat senprot, telepon genggam, KTP, hard disk, dan komputer. Sementara itu, Direktur Tindak Pindana Cyber Baris Krim Polri Brigjen Selamatulian diberharap agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial maupun menyikapi ajakan tertentu. Bagi masyarakat, kalau berita itu diterima dari WhatsApp, mesti benar-benar dipelajari. Kalau ragu, saran saya tidak untuk dilakukan share. Namun proses pengembangan penyelidikan dan penyelidikan tetap dilakukan. Kesembilan tersangka teranjang hukuman penjara bervariasi antara 6 hingga 10 tahun dengan sangkaan Undang-Undang ITE dan penghasutan. Polri tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain maupun suatu lembaga. Dari Jakarta, Lina Kautziki, Herdiansyah, dan Rebecca Silitonga, INews, melaporkan.